Gila habis liat video tiktoknya Kak Melky Langsung idem banget dong Kalau udah bikin minyemek resep ini Pastinya bakal pengen bikin lagi Dan bikin lagi karena emang seenak itu Cara buatnya juga simple Yuk langsung aja kita bikin sama-sama Dan ini dia bahannya simple banget Cuma pakai bawang putih, bawang merah, cabai rawit besar Kalau suka pedas boleh ditambahkan Dan disini aku juga mau tambahkan dengan bakso ikan Dan jangan lupa supaya ada hijau-hijau nya Disini kita mau tambahkan dengan sawi hijau 1 buah Tambahkan daun bawang dan juga tomat merah 1 buah Selanjutnya kita lelehkan secukupnya margarin Aku pakainya blue band ya Kita tumis bahan yang diiris tadi hingga wangi Ada bawang putih, bawang merah Ada juga cabai merah dan juga bakso Kemudian kita masukkan air secukupnya Masukkan juga mie instan Aku pakai 2 bungkus, masukkan juga bumbu yang ada dalam mie instannya Kemudian langsung aja kita masukkan sawi hijau Dan juga tomat merah tadi Jangan lupa tambahkan dengan saus sambal Dan juga kecap manis secukupnya Dan ini diaduk-aduk sebentar Terakhir aku mau tambahkan dengan telur ayam Aduk hingga rata dan ini siap untuk disajikan Dan disini supaya lebih spesial Aku mau bikin toppingnya pakai ayam panggang Bahannya simple Cuma ayam yang sudah dipotong-potong atau dislice Tambahkan dengan saus barbecue dan juga blue band Kemudian ini kita panggang hingga matang Dan ini dia mie nyemeknya udah jadi Supaya rasanya lebih creamy Disini aku mau tambahkan lagi dengan lelehan blue band Rasanya enak, bikin ketagihan Ini mah masakan miku jadi makanan next level Silahkan dicoba di rumah dan selamat mencoba Selamat menikmati